Hai guys, sekarang gue ketemu salah satu pengunjung yang ada di sekitaran Lakemba ini Gue mau nanya-nanya sama mereka ya First of all, I wanna ask what's your name and what's your name? Welcome back player, balik lagi di video vlog gue No Fall Stars Malam ini gue lagi jalan-jalan di tempat yang gak biasa Yaitu gue lagi ada di Night Market yang ada di Sydney Australia Tepatnya di daerah Lakemba Intro Malam ini gue ditemenin sama orang, itu yang ada di sebelah gue Halo Hey, what's up Reza, followers semuanya Ini Nova Sorry Reza, Nova Jadi sih Alblen 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 Ini adalah Alblen, Pak B Buat kalian yang pencinta sinetron FTV Ini dia orangnya, gue bakal kasih linknya Dan satu lagi gue ditemenin sama Reza Reza, Playposit nih Ini adalah orang yang nge-guide gue selama di sini Lu berapa tahun di sini? Lebih dari 10 tahun Lebih dari, kalau lu Jack? 32 32 32 tahun Dia lahir di sini Oke, jadi kita bertiga bakal nge-guide temen-temen yang ada di rumah Pengen tau tentang Night Market yang ada di Sydney Australia ini Oke Ceritain dong gimana kira-kira lu udah berapa kali kesini Oke, sekarang jadi Karena gue di sini udah tinggal 10 tahun lebih Ya kan, gue udah tinggal 10 tahun lebih Jadi buat gue Ini bukan sesuatu hal yang baru Tapi, untuk komunitas muslim yang ada di Australia sendiri Ini termasuk salah satu Itu kegiatan rutin yang sering mereka lakukan gitu loh Selama bulan Ramadhan Jadi bisa dibilang ini event yang setahun sekali adanya gitu loh Dan tiap tahun ada gitu loh Jadi meskipun dengan adanya restriction kayak sekarang gitu loh Tapi tetap ya susah ya gitu loh Karena ini kan bisa dibilang kegiatan agama ya gitu loh Kultural gitu loh Hampir semua kalangan negara dari Lebanon Dari mulai India, Nepal dan berbagai macam negara termasuk Indonesia juga Semua campur aduk di sini gitu loh Nanti kita mungkin bakalan coba Apa ya, interview beberapa orang kali ya Gimana lah, kalau misalnya kita interview beberapa orang ya Beberapa orang dari mungkin dari negara Lebanon Atau negara-negara lain lah gitu loh Gimana suasana Ramadhan di Australia gitu loh Menurut mereka ya Biasanya tuh ada apa aja sih Al di sini? Oke, biasanya ya di sini sebenernya bisa dibilang Ini hanya kegiatan orang meluangkan waktu ya Biasanya pada saat setelah mereka berbuka puasa gitu loh Mereka pengen cari suasana baru Jadi lebih kayak sosialisasi dan gathering gitu loh Gitu loh Dan di sini banyak biasanya Ada food truck, ada berbagai macam Macem-macem lah gitu loh Lebih, lebih ke suasana Membuat suasananya suasana Ramadhan lah ya Kita nyebrah Jadi di depan kita ini apa nih Ramadhan? Nah ini nih salah satu Makanan broster chicken Broster chicken ini Jadi untuk orang-orang Arab ya Di Australia sendiri Mereka sangat seneng banget Apalagi makanan-makanan chicken Terus Apa namanya Dan mereka ngejual-ngejualan Apa kayak camel burger dan segala macam gitu loh Jadi lumayan Iya camel burger Camel burger kan salah satu Termasuk makanan yang agak sedikit unik juga gitu loh Untuk komunitas Arab ya Gitu loh Jadi camel burger tuh Lu dinyawain ya? Udah dong Gimana rasanya? Rasanya agak sedikit chewy Tapi Enak Kayak daging kambing Cuman agak sedikit chewy gitu loh Gitu Oke kita Kita lihat dari sini aja Kita lihat dari sini Karena mereka Karena mereka kan masih agak sibuk gitu loh Kita juga gak mau ganggu kegiatan mereka gitu loh Dan mereka cukup sibuk banget gitu loh Jadi kita coba Kita coba lihat dari Dari pinggir sini lah Kalau lihat sepanduknya bener ya Ramadhan Camels The Games and so on Gitu loh Ya jadi Ini bisa dibilang salah satu spot Corner yang sangat lumayan sibuk Gitu loh Corner yang lumayan sibuk Karena orang lalu lalangnya Disini nih gitu loh Oke Nah sekarang nih Ini gue mau nanya sama temen gue nih Carrot juice bro Nah House Jadi ini carrot juice ini Di Australia Pada waktu bulan Ramadhan Ini mereka sangat identik sekali Karena kan Yang gak tau carrot juice itu Juice Juice a wortel Ya juice wortel Jadi carrot juice ini Untuk komunitas orang Arab Itu sangat bagus untuk mata Makanya kalau kalian lihat kan Orang-orang Arab Kayak gue nih Matanya bagus Hahaha Ya kan Nah Ya Nah ini salah satu tempat Yang kalau gue bilang Ini agak lumayan rame Di daerah sini Ada dua tempat Di sini yang Sebelah atas Sebelah atas Broaster chicken Sama ini tempat gitu loh Lo boleh lihat sendiri Dari line-nya aja Orang pada Pada ngantri Hanya untuk Enjoy Makanannya Nah kalau ini Chips on the stick Jadi basically Chips on the stick Dia kentang Oke Kentang direbus Bukan direbus kentangnya Dimasukin ke penggorengan Dan dibikin keruil-keruil Gitu loh Kurang lebih kayak begitulah Jadi yang mereka jual ini Sebenernya basically Makanan Makanan ciri khas tradisionalnya Orang-orang Lebanon ya Gitu loh Yang seperti ini nih Chips on the stick Hanya mungkin Sebagai cemilan aja Gitu loh Oke Ini nama itu Ini apa? Dari Palestine Palestine Ini kenapa? Ini dari Palestine Asal dari Baitul Maqdis Ini Manistan ini Oke Jadi ternyata Orang ini mereka Bisa berbahasa Indonesia Sedikit 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 Luar biasa Luar biasa Sudah keliling Indonesia Tuh Kan gimana? Sudah keliling Sudah keliling Sumatra Aceh Sumatra Aceh Benjay Setabat Medan Benjay Setabat Tanjumpura Langkat Wah Luar biasa Oke So during this whole Ramadan What's the benefit That you get While you're selling You know There's a lot of crowd in here How do you manage all the crowd? We try our best I got a lot of boys My nephew Hamza With his friends He got a lot of friends They all work in the back And we do it fast 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 We try our best Our best to To make it faster As much as Faster we can Yeah And Alhamdulillah Rezeki dari Tuhan That's it Rezeki dari Allah Rezeki dari Allah Rezeki dari Allah Rezeki dari Allah Betul 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 sekali How do you manage Like if there is a lot of crowd Like how do you keep up With the stock with the food And everything else? I manage that Because I know I had experience Years ago I'm busy And I stock everything In the cool room I get all fresh Fresh Daily So during this Ramadan Obviously It's a lot of bless For you guys That selling food And providing And providing food For all the peoples In this community Yeah? Alhamdulillah 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 Halal Chicken, 92 Halton Street, Lekembar. You have Instagram, Facebook, just one secara, I'll show you. Lihat dulu. Okay. Ini saja. Okay, I'm gonna take this for all of you that are watching. Follow me, Instagram, Facebook, TikTok. Okay, alright, alright, alright. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Jumpa lagi, my brother. Jumpa lagi, my brother. Jumpa lagi, my brother. Okay, okay, alright, right. Okay, okay. Okay, okay, siap, siap. Jadi dia mau ngasih kita, makanannya dia, supaya kita tahu bahwa ini loh, makanan ciri khasnya mereka, dan dia pengen kita nyobain. Gimana rasanya, gitu loh. Iya kan? Biar kalian juga tahu, gitu loh, bahwa suasana Ramadan di sini ternyata sangat luar biasa sekali. Jadi Indonesia, negara-negara manapun, di Australia nggak kalah. Ini untuk itu, Tuan, makan dulu. Okay. Makanan panas. Sekarang panas, makan dulu ya. Oke. Ini, saya kasih sunduk. Oke. Cuma sunduk, cukup? Oke, cukup, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Karena dia tadi, ehm, udah ngasih gua makanan, dan gua juga pengen tahu nih, masak dari, karena gua juga terkeserang gua belum pernah nyobain nih. Hmm, gitu loh rasanya ini. Nah, gua mau nyobain sekarang di sebelah. Gimana? Satu sampai dua berapa? Ini 10. Boleh. Gua nggak bohong, karena apa? Setelah kita puasa selama sehari, kita kan pasti pengen banget manis-manisan, makannya sudah segar gitu loh. Ini memang cocok banget untuk, kalau misalnya kalian setelah berbuka puasa, dan kalian makan makanan yang segar. Ini cocok banget. Gua nggak bohong, dan gua nggak lebay. Ini rasanya luar biasa banget. Gimana? 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 Mereka? I mean, in any country. You're welcome. That's it. Alright, alright, my brother. Nice to see you. Alright, nice to see you, my brother. Thank you. Ini enak sih, ajil. Ini enak sih, ajil. Ajil banget sih ini. Ini enak sih. Ini enak sih. Ini enak sih. Ini enak sih. apa apa ini jalan ya? keju, 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 keju ya jalan ya, ambil jadi seperti yang gue bilang tadi ini makanan cuma ada setahun sekali dan pada saat bulan ramadhan it's only on ramadhan so you can see like the crowd, the entusiast from the people in here that willing just to queue up ngantri hanya untuk dapetin makanan ini kalian bisa lihat sendiri mereka mau mengantri mengantri lama-lama hanya untuk dapetin makanan ini karena ini bisa dibilang makanan yang jarang sekali jadi buat mereka buat mereka yang mengumpul disini untuk mencoba makanan-makanan khas begini itu sangat unik tapi nih ya, pertanyaan gue kalau selain ramadhan ini ada gak? selama bulan ramadhan makanan ini hanya keluar jadi pada saat bukan bulan ramadhan ini makanan gak ada gak ada, gak dijual kecuali mungkin keluarga-keluarga mereka bikin atau gimana gitu jadi ini hanya keluar di bulan ramadhan makanya antusiasnya untuk orang-orang muslim khususnya di Australia, khususnya di Sydney mereka sangat menggemari banget gitu loh gini lah, kayak kita di Indonesia ketupak itu kan identik dengan lebaran bener gak sih? identik dengan lebaran banget oke masih tetap di suasana ramadhan ini dengan banyaknya crowd dan kerumunan orang seperti ini otomatis kan pasti diperlukan keamanan gitu loh nah disini kita lihat ada beberapa polisi lokal di Australia gitu loh kan nah gue pengen-pengen tanya sedikit gitu sama mereka sama mereka apakah gimana menurut mereka kondisi suasana di bulan ramadhan dengan restriksi di Australia gitu loh ada kesempatan kalau gue bisa interview guys aku punya 60.000 followers di Youtube aku cuma mau apa itu terlalu? oh beneran? oh beneran? oh beneran? oh beneran? oh beneran, oke, tidak masalah emm, tadi gue udah coba tanya sama mereka emm, gimana kalau misalnya gue bisa interview mereka mengenai, ya maksudnya situasi keamanan di Australia sendiri gitu loh tapi berhubung regulasi di Australia sendiri sangat ketat gitu loh jadi yang namanya polisi dan keamanan-keamanan disini itu tidak diperbolehkan berbicara di depan kamera kalau kita tidak punya izin gitu loh jadi ya intinya bisa dibilang di Australia ini regulasinya sangat cukup ketat gitu loh sampai kita interview anggota keamanan aja itu tidak diperbolehkan gitu loh jadi kita move on deh kita sambil jalan lagi kan ini kayaknya agak sedikit unik gitu loh apaan ya oke, ini disini situasinya memang seperti ini kalau during Ramadan jadi mereka bisa dilihat kan bisa dilihat dari judulnya itu kan peace stand gitu loh jadi semua berbagai emm, apa namanya ras atau nationality yang ada di Australia sendiri gitu loh, bisa dibilang we just wanna peace regardless where you from what your nationality what's your background or religion so everybody's welcome jadi intinya bulan Ramadan ini bukan hanya dinikmati untuk emm, kaum komunitas muslim aja gitu loh jadi itu yang mereka coba terapkan disini jadi berbagai kalangan entah itu Kristiani, Hindu, Buddhist boleh untuk datang disini dan kita sama-sama berbaur menikmati indahnya bulan Ramadan di Australia bulan puasanya tuh berasa banget gitu loh bulan puasanya tuh berasa banget gitu loh ya kan karena disini ya bisa kelihatan lah disini bukan cuma orang-orang Arab disini ada beberapa orang bule juga gitu ya yang kalau menurut gue ya menurut tebakan gue ya bisa dibilang mereka it's the real Aussie and some of them it could be Italian or some of them it could be just from all different country kita kedatangan tamu dari where you guys from? i'm from Greneka Le Kemba Le Kemba so you guys lokal ya? pretty much what's your nationality if you don't mind oh yeah i'm Kuwait you're Kuwait? i'm Pakistani Pakistani seperti yang tadi gue bilang kan gitu loh jadi disini perkumpulannya sangat solid jadi dia orang Kuwait dia orang Pakistan gue orang Indonesia jadi semua nationality pada saat bulan Ramadan ini mereka berkumpul disini during this whole Ramadan what do you think about this market during the Ramadan 30 days and then what's the beneficial for you guys? yeah Ramadan is like that month where you ask for forgiveness like if you're Muslim or believe in Islam it's the month where you ask for forgiveness and like you just bring people together and everything but this month it's a bit messed up because apparently coronavirus some shit like that is messing the shit up and everything alright so what i want to ask you did you always come here every night during this whole Ramadan? well i'm a local here so obviously i'll come here every night obviously i'll come here every night because i'm a local anytime any day i'll come here so after you break your fasting you always come around here yeah i always come here with the boys to kick back in May that's it just hanging out gathering socialising yeah yeah alright alright is there anything that you want to say to the camera to the audience? yeah hey man alright show it to the people in India stay safe i hope you guys are getting well that's it alright thank you so much guys Oh my God ehm kalau menurut gua ini agak sedikit unik gitu loh kenapa unik? karena mereka membuat sesuatu minuman di atas pasir coba, kalian mungkin belum pernah liat kan yuk ikutin gue Assalamualaikum Waalaikumsalam oke, jadi disini ada salah satu pegawai dan mungkin salah satu yang punya nya juga gitu loh gue bakalan tanya-tanya sedikit ke mereka apa sih yang mereka buat disini gitu loh buat gue ini menurut menurut gue ini salah satu minuman yang cukup unik oke, my brother, what's your name my name is Usama Urik I wanna ask you a little bit of question about, I can see this drink is a bit special and it's a bit unique because a lot of people worldwide because a lot of people that watching this is worldwide yeah, so can you explain to me a little bit what kind of drink is this this one, this is the Jordanian coffee in Turkish style so we cook the coffee in the sand, which is there's a here underneath a fire which is make the sand very 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 hot and we cook in this way so it has to be boiled for two times that's the first time the second time and the third time which is the finish okay it's the most popular coffee for the Middle Eastern people okay yup, that's it okay, what do you call this coffee? that's coffee Al Amid which is the Jordanian Al Amid okay, so you mention about it's from Jordanian okay, so guys, jadi ini kopi ini dari negara jadi indentiknya mereka dimasaknya di pasir dan dimasaknya itu dua kali gitu loh jadi untuk taste-nya itu supaya bener-bener berasa banget gitu loh dan ini bener-bener identik untuk komunitas orang-orang Arab ya gitu loh dan mereka ini kan dari orang Jordan gitu loh oke, my brother now i can see in here there is another things that a bit interesting can you explain a little bit to me what kind of food is this? that's the Middle Eastern sweet desserts which is called knafe that's actually from Palestine from Nablus exactly from Nablus so this one made of ghee we can make it we make it fresh so the first level which is the base is ghee with the food color little bit of food color which is called knafe which is the dough after that we bought sugar syrup pistachio on the top that's the knafe and the cheese of course wow we got a lot of cheese good amount of cheese so basically during Ramadan when people fasting they wanna break fasting it's better having something sweet like this wow next one now this one it's a bit more interesting okay so can you explain to me again yeah of course more interesting because this one is the same as this one yeah we make it we like make it fresh we flip it we serve it to people like that oh right right so this is like that's the way how we make it in low fire takes like 15 minutes like 12 to 15 minutes right right and we serve it like that okay wow 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 jadi ternyata guys makanan-makanan Middle Eastern ini sangat-sangat penuh ini ya penuh-penuh varian ya gitu loh jadi cara memasaknya pun mereka sangat-sangat unik sekali gitu loh jadi bisa dibilang ya semuanya tidak menuntuk kemungkinan semua orang bisa mencobai makanan ini gitu loh oke kalau begitu thank you so much my brother for your time jadi mereka pengen kita nyobain lagi oke gue mesti nyobain lagi nih kayaknya nih depan mereka oke oke yuk kita cobain yuk disini apa namanya wow ini teksturnya aja ini teksturnya aja bener-bener teksturnya bener-bener luar biasa banget dan sangat-sangat gurih banget banyak kejunya dan apalagi dia campur tadi pakai ini jadi kayaknya ini madu untuk penyedap semuanya gitu loh oke sekarang kita next ke tempat lain lagi ini dia lain banget gitu ini lain banget ini gue coba deh ini rasanya kalau menurut gue ini lain ya gitu loh kalau menurut gue nih ya ini lebih strong sama teksturnya itu loh teksturnya agak lain kalau menurut gue ya PEMBICARA 2 manis bro manis banget ya? manis banget gila kamu menurutmu gimana? enak banget manis banget oke sekarang gua ada di lokasi yang tadi sempet kita mau tanya-tanya sama mereka karena ini bisa dibilang mereka larisnya luar biasa cuman gua agak sedikit gak mau mengganggu waktunya mereka karena keliatan kan kalo orang sedang berjualan mereka mungkin gak mau diganggu cuman mungkin gua mau tanya-tanya sedikit aja sama mereka yuk ikutin it dan ini kalo bisa dibilang lumayan ngantri banget ya gitu loh mereka nih sangat-sangat luar biasa kalo bisa dibilang mereka ngantrinya hampir sama tempat-tempat yang ada kayak tadi gitu loh gitu loh dan ini mereka hanya menjual mereka hanya menjual makanan hanya untuk ramadhan juga khususnya yang sempet gua bilang tadi camel burger burger daging ontak what kind of food that you guys selling? firstly tell them to follow Ramadan Camels on Instagram of course of course first thing second thing we sell camel burgers deer burgers beef burgers chicken burgers chicken fajita lamb burgers we usually have kifta wraps lamb wraps and also shuspa water wraps so what makes it special this camel burger because a lot of people that watching and hear it's worldwide and they just wanna know what makes it special about this camel burger well the camel is Australian camel that's the thing so it's local camel and it's uh they're organic camels so because they're out in the free range they're free range camels that's the first thing okay so during Ramadan during Ramadan how do you keep up with the amount of a lot of customers like this Alhamdulillah by the will of Allah we've been doing this for 15 years now wow so when we started there was no one else in the Kemba doing anything wow so you're pretty much the first one we were the first one wow and then we started the corresponding of the council Canary Bankstone council yep yep which made things a lot easier for us yep yep and Alhamdulillah we've just uh we've learned over the 15 years you've learned to move the process yep and well we've uh got a great alliance with Darwish Butchering yep and Alhamdulillah we've taken that on okay so can you mention what's your Instagram followers what's your Instagram what's your Facebook um if you have a YouTube channel or whatever you can say it here a lot of people will be watching and they will follow you okay Ramadan Camels okay on Instagram and Ramadan Camels on Facebook okay thank you so much I better let you go and I know you guys busy so um enjoy thank you Yes we are sitting behind my with all the kids for Indonesia too in the room he keep remembering of them that is what the day for them yes yep what the Do you know what the summer disana ramadhan di australi gak tau juga sih, soalnya baru pertama kali kesini lu sendiri di australi udah berapa lama? 7 tahun tapi lu baru kesini pertama kali pertama kali kalian oke, kalau temen-temen lu nih? sama, baru pertama kali juga? kalian disini di australi? student atau apa? udah kerja dan baru pertama kali kesini? belum pernah? tahun lalu kesini juga pas the markets pas timan juga nah sekarang gua mau tanya yang cewek-cewek menurut kalian suasana bulan puasa di lakemba di australi khususnya gimana sih? kalian udah nyobain makanan apa aja sih? baru ini nih nafe terus udah nyobain camel burger? lagi antri lagi antri sekarang gua mau tanya nih sama salah satu cewek disini yang barusan gua ketemu random emily oke, so emily i just wanna ask you question quickly so what do you think about this whole market during Ramadan? um i love it personally i'm sorry i'm christian but my best friend she's muslim yep and i come with her like every year and it's just so peaceful that everybody comes out and it's just like it's just a nice vibe okay so then again like what i said to all the audience in here that are watching um regardless what your background regardless what your nationality what's your religion so this whole market it's pretty much like the place for everybody gathering um no matter where you coming from is that correct? yeah it's all inclusive like everybody makes you feel welcomed here and yeah there's no differences when you come here it's just very welcoming okay so now since you were holding before i was looking at you holding um um chips okay do you want to bring it here if you don't mind okay so alright so can you explain what is this because a lot of people that watching probably they don't know what is this you know what i mean personally i don't know i think it's a potato and they just shut it up really thin and then they chuck some chicken salt on it just an oil and fry it wow it looks delicious though it looks delicious i'll try it once and also what is your favorite food like in this whole street because i can see there's so much variety in terms of food so what what is your favorite in terms of this one or maybe there's other i usually get the camel burgers when i come here i told you it's a camel burgers it's the superstar in this street it's the camel burger it is yeah 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 definitely come for the camel burgers okay so have you been here a lot or this is your first time or you come here every year um yeah probably like in the past two years i've come every year wow the past two years alright yeah a few times alright um is there anything that you want to share is there anything that you want to shout out to your friends or everybody because it's gonna be a lot of people that watching this yeah um well if you're around in sydney definitely come to lakemba and get to the market and and try the food here that's it there you go alright thank you so much for your time you can enjoy your food and your coffee again thank you okay sekarang gue ketemu salah satu pengunjung yang ada di sekitaran lakemba ini gitu lah gue mau nanya-nanya sama mereka ya first of all i wanna ask what's your name and what's your name Nara Nara Babylonia and where you guys from we're from Fairfield Fairfield okay so i mean sorry what nationality what nationality Assyrian 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 as well okay so during this whole Ramadan what do you think about this lakemba night market i think it's nice it's nice everyone's like out together and usually the streets are dead like on normal days but this is like it's like a community okay so what is your best food that you think everybody coming to lakemba just for one particular food i think it's this i think it's this the kanafe the kanafe okay so there is a crowd in this especially corner and everybody's always crazy about it i can see a lot of people skewing up in this store so have you tried the camel burger before? no no you haven't tried it? we want to try it now actually you want to try it now okay so and have you been here in this market before? no first time so the first time yeah so and what do you think about that? it's alright it's good it's a nice vibe yeah it's a nice vibe it's a nice vibe yeah everyone's out enjoying food and trying out new foods correct and also i can see there's a lot of different nationalities even i interviewed a couple of people downstairs at the bottom before people even from you know different religion and stuff like that so everybody's welcome everyone's together yeah okay so is there any message for because a lot of people that are watching this we've got like 65,000 followers on youtube and um is there any message for everybody that hasn't been visit La Kemba or want to come to Australia and visit this market is there any message to them or you want to shout out to everybody in there? um i think everyone should come down it's a good experience see everyone mix together multicultural try new foods experience different flavors camel burgers you know all that good stuff okay what about from you i can see you're a little bit shy yeah no it's a good vibe so definitely come and try come and try come again next year we're coming again next year definitely just for this okay just for just for canuffet okay itu dia tadi jalan-jalan di night market La Kemba Sydney Australia tadi gue ditemenin sama Alblen thank you banget Alblen buat waktunya dan interviewnya gokel banget ga salah kalo Doi pernah di MTV dan di MTV lama thank you banget buat Lutfi dia udah jadi senior yang ngetes makanan-makanannya gimana makanannya Fi? enak lah manis-manis lah sih ini enak banget ya pasti tahun-tahun berikutnya datang lagi kesini ya? amin amin kalo masih disini ya kalo masih disini oke dan berikutnya David David udah nyobain tadi ya? udah 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 manis banget manis banget tapi Paul mantep mantep oke David thank you banget pengalamannya mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi di La Kemba night market siap oke gitu dulu video vlog dari gue jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya thanks for watching see you on the next video vlog what do you think about um you know all the food in here? because I can see there's so many different variety of food yeah best food in Sydney right here camel burgers, deer burgers, kak, kenafe, chips whatever you want that's it everything's here okay now where you from? me? area or? i mean nationality i'm from Somaliland Somaliland wow jarang disini orang Indonesia gak ada mertabak terus sate padang disini oh my god you're from indonesia? nah right 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 just random disini ini orang ternyata orang Indonesia tapi mereka dia diem-diem aja gitu kan dengerin dulu mau bahasa apa itu dulu oke 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 oke